Nasional News masih bersama Anda. Berita selanjutnya dari Lumajang mengenai banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin Gunung Semaru kembali menerjang aliran sungai Besoklanang dan Besokobokan di desa Supiturang, Pronojiwal Lumajang, Jawa Timur. Akibat banjir lahan dingin yang terjadi secara tiba-tiba tersebut membuat sejumlah kendaraan terjebak dan mengular di sekitar jalur alternatif. Terlihat ratusan kendaraan yang melintasi jalur alternatif sungai Corakobokan di desa Supiturang, Pronojiwal Lumajang mengular panjang. Diketahui jika jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Lumajang tersebut kembali diterjang lahar dingin Gunung Semaru. Akibatnya, para pengendara yang terlanjur melintas terpaksa harus menunggu kondisi aliran sungai normal kembali. Bahkan diketahui, hampir 2 jam para pengendara menunggu aliran sungai lahar dingin meredah. Rosit selaku relawan erupsi Gunung Semaru mengatakan, untuk saat ini di lokasi jalur alternatif masih disiakkan alat berat. Setiap ada aliran lahar dingin yang dirasa membahayakan, jalur tersebut akan langsung dilakukan penutupan sementara agar tidak membahayakan pengendara. Berhubung sudah diperbaiki, untuk diperbolehkan penyintas lagi. Karena tidak berhubung ada hadiran lagi, ada wajib susulan, ya diperhubungan lagi. Ditutup lagi ya? Ya, itu mas. Sudah berapa lama masyarakat tadi nunggu itu? Lebih 1 jam setengah lah. 1 jam setengah ya? Ini susulannya belum nyampe ya? Sudah nyampe. Sudah nyampe selatan? Sudah nyampe selatan. 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 Dari Lumajeng, Jawa Timur, Resikoswanto, Nasional TV melaporkan.